Breeding. Breeding ini adalah perbanyakan keturunan baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian ada yang namanya pedigree. Pedigree ini adalah silsilah keluarga. Ini juga bisa kita gunakan untuk mempelajari genetika. Ini juga ada contohnya. Kemudian ada sitologi atau kalau sekarang sih lebih dikenal dengan nama sitogenetika. Jadi belajar genetika melalui sitoplasma. Jadi dari sitoplasma sel, itu kita bisa mempelajari genetika. Caranya bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Yang keempat ada analisis biokimia. Kemudian ada Drosophila melanogaster. Nah yang empat ini, ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang Drosophila melanogaster, ini giliran teman-teman untuk menjelaskan. Apa saja yang perlu teman-teman jelaskan? Yang pertama adalah keuntungan. Jadi yang namanya genetika itu, apa ya? Perkembangan ilmunya itu sangat, gimana ya? Ilmu genetika itu, gimana sih kita bisa mempelajari ilmu genetika? Itu kita menggunakan Drosophila melanogaster. Dan ini menjadi hewan pertama yang digunakan sejak dulu ya, sejak jamannya apa namanya Thomas and Morgan. Dan itu mereka pakai Drosophila. Dan mereka bisa menemukan banyak sekali hal mengenai genetika gitu. Mulai dari kromosom itu bentuknya seperti apa, kemudian kapan kromosom itu, apa namanya, joining ya, antara sister kromatid. Kemudian kapan dia terurai sehingga kromosom tidak bisa dilihat. Kemudian bagaimana penataan kromosom di dalam nukleus itu, apa ya, pengetahuan itu, itu didapatkan karena Drosophila melanogaster. Jadi hewan cobanya atau hewan modelnya itu adalah Drosophila. Nah, pertanyaan, bukan pertanyaan maaf, tugas teman-teman itu adalah mencari tahu, kenapa sih kok kita pakai Drosophila melanogaster untuk mempelajari genetika? Jadi, itu yang pertama ya, kenapa kita menggunakan Drosophila melanogaster untuk mempelajari genetika. Nah, keuntungannya apa sih, atau bukan keuntungan ya, kelebihan. Kelebihan Drosophila melanogaster dibandingkan dengan hewan coba yang lain. Kenapa yang dipakai itu lalat buah, kenapa nggak serangga misalnya, kenapa nggak burung, kenapa nggak, apa namanya, kenapa nggak tikus atau mencit gitu ya, kenapa pilih Drosophila melanogaster. Jadi, ini keunggulannya apa sih Drosophila itu dibandingkan dengan hewan coba atau hewan model yang lain. Selanjutnya, siklus hidup dari Drosophila melanogaster itu gimana? Nanti teman-teman silahkan cari. Kemudian, mutan. Jadi, kalau kita belajar genetika, biasanya kita nanti akan belajar mengenai wild type atau tipe liar dan juga mutan. Tipe liar itu maksudnya adalah tipe yang ada di alam, yang tanpa di otak-atik gitu ya. Jadi, tipe yang secara natural atau secara alami itu ada di alam bebas. Sedangkan kalau mutan ini biasanya secara genetik memang sudah di otak-atik gitu. Jadi, dapat mutannya seperti itu. Kemudian, breeding medianya untuk Drosophila melanogaster itu gimana? Jadi, teman-teman nanti tugasnya ini mencari ini, apa hewan model Drosophila melanogaster ini, kenapa kita pakai Drosophila untuk mempelajari genetika, kemudian keunggulan Drosophila dibandingkan dengan hewan model yang lain itu apa, siklus hidupnya Drosophila itu bagaimana, kemudian mutan Drosophila itu apa aja, terus breeding medianya apa aja. Nah, nanti teman-teman akan saya bagi menjadi 4 kelompok besar, jadi tiap 1 kelas jadi 2 kelompok. Terus, jadi kelas A nanti ada 2 kelompok besar, terus kelas B ada 2 kelompok besar, nanti akan saya bacakan ini ya menurut presensi di sistem. Kemudian nanti ada breakout room, teman-teman nanti sudah saya sediakan link-nya, silakan teman-teman nanti bekerja, berdiskusi di situ, kemudian kembali lagi ke main room ini, di apa namanya link yang sekarang kita gunakan untuk kulit ini, untuk presentasi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada, oke kita lanjut. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, siap. Nah, sekarang kita diskusi dulu mengenai breeding. Jadi, apa sih hubungannya antara genetika dengan perkembang biakan, tanaman maupun tubuhan. Tapi kalau kita bicara genetika dan breeding, itu sebenarnya lebih ke tanaman, karena kalian pernah dengar pemulihan tanaman ya? Pemulihan tanaman itu sebenarnya kan cara manusia untuk mencari bibit unggul dengan menyilang-nyilangkan tanaman yang sudah kita ketahui punya bibit yang kita inginkan. Karena saya sempat kasih contoh masalah jagung gitu ya. Misalnya kita punya banyak varietas jagung. Nah, dari varietas jagung itu, ada sifat yang kita senang, ada sifat yang kita nggak senang. Misalnya, varietas A, varietas E ini tubuhnya cepat. Dia tahan terhadap hama. Terus, kernel atau apa namanya, biji, hijungnya besar-besar. Warnanya kuning cerah, jadi menarik. Tapi, dia gisinya nggak tinggi. Jadi, misalnya, apa namanya, vitamin A-nya, dia lebih rendah gitu. Ada varietas yang vitamin A-nya jauh lebih tinggi. Terus ada varietas B. Varietas B ini, vitamin A-nya tinggi. Jadi, dari nutrisi, dia lebih tinggi daripada yang varietas A. Tapi, yang varietas B ini, dia nggak tahan terhadap hama. Terus, dia nggak tahan kekeringan. Terus, dia nggak tahan hama, nggak tahan kekeringan. Terus, kernelnya misalnya kecil-kecil. Sebagai petani ya, sebagai petani dan peneliti, kita pengen, apa ya, kita pengen mencari atau kita pengen menemukan biji jagung yang tahan terhadap hama. Kemudian, kernelnya besar, warnanya cerah, isinya tinggi gitu. Jadi, kita pengen semua, apa ya, kita pengen menyatukan karakteristik-karakteristik yang menguntungkan atau karakteristik-karakteristik yang unggul di satu tanaman. Jadi, karena tadi yang karakteristiknya lebih unggul secara, apa ya, secara average ya, rata-rata, itu kan yang varietas A. Varietas A tadi minusnya, cuma dia nutrisinya lebih rendah daripada varietas B. Tapi, kalau secara, misalnya tadi, ukuran biji jagung, dia lebih besar, warnanya pun yang cerah, terus dia tahan hama, tahan kekeringan, cuma nutrisinya lebih rendah daripada yang varietas B. Varietas B ini, satu-satunya keunggulan yang kita inginkan ini hanya nutrisi. Nutrisinya ini saya pengen yang, saya pengen nutrisi varietas B ini dipindahkan ke varietas A, sehingga kita dapat varietas C. Varietas C ini yang punya semua keunggulan dari varietas A dan varietas B. Sampai sini bisa diikuti, ya. Nah, kalau zaman dulu, itu kita menggunakan konvensional breeding atau tradisional breeding. Jadi, tradisional breeding ini adalah kita nih menyilangkan secara, apa ya, menyilangkan secara konvensional, ya. Jadi, kita tahu mana tanaman yang sudah kita inginkan, ini varietas A dan varietas B. Misalnya, ini dalam satu spesies, ya. Cuma beda varietas saja. Terus kita, kita silangkan, terus kita amati itu, hasil F1-nya. Apakah menghasilkan sifat-sifat yang kita inginkan, gitu. Terus nanti kita pilih, mana nih sifat yang kita inginkan. Kalau misalnya kita sudah dapat kelompok-kelompok yang dihasil observasi F1 itu, sudah kita kelompokkan, kemudian itu, misalnya ya, F1 itu punya empat kelompok, gitu. Satu kelompok ini punya sifat-sifat yang kita inginkan semua. Sedangkan yang tiga ini campur antara varietas A dan B. Padahal kita pengennya yang varietas C, ya. Yang punya sifat tunggul dari varietas A dan B. Nah, ini, kemudian yang F1 ini, akan kita kawinkan lagi, teman-teman. Kita kawinkan lagi, terus kita lihat F2-nya seperti apa. Nah, nanti kita observasi lagi hasilnya bagaimana. Seperti itu, itu caranya untuk mencari bibit tunggul. Terus seberapa, akan seberapa banyak, apa ya, berapa kali kita harus menyilangkan, ya, sampai dapat bibit tunggulnya. Itu kalau yang tradisional. kemudian, ada juga persilangan yang antar spesies, gitu ya. Persilangan antar spesies, maaf, persilangan antar spesies, ini berarti kita menyilangkan antara spesies yang mirip, dia beda spesies, tapi mirip, gitu. Terus kita mau cari bibit tunggulnya, seperti apa, kayak gitu. Bisa nggak sih itu dikawinkan, terus bisa nggak sih trait atau sifat yang kita inginkan itu berpindah ke keturunan. Ke F1, F2, F3, dan seterusnya. Bisa nggak berpindah itu kalau kita mau melakukan interspesies cross atau penilangan interspesies. Kemudian, ada lagi marker assist selection. Ini yang sudah menggunakan DNA, ya. Jadi, ini yang konvensional. Traditional bleeding sama interspesies crosses. Ini yang, apa namanya, konvensional, ya. Jadi, menyilangkan secara, menyilangkan secara sederhana, gitu, yang dilakukan oleh petani-petani dan petani-petani. Nah, kalau yang ini, kalau yang tidak ini, ini sudah menggunakan ilmu genetika modern, genetika molekuler. Nah, kalau yang marker assist selection, ini adalah kita sudah mulai untuk memahami sifat tertentu. Misalnya, tadi, contohnya adalah sifat, apa namanya, nutrisi tadi, ya. Nutrisi itu, gen apa sih yang menghasilkan nutrisi tinggi? Itu misalnya sudah bisa kita identifikasi. Jadi, gen apa yang menghasilkan warna kuning cerah? Gen apa yang menghasilkan ukuran biji jagung yang tinggi? Eh, ukuran biji jagung yang besar? Gen apa yang menyebabkan varietas ini tahan hama? Gen apa yang menyebabkan varietas ini tahan terhadap kekeringan. Nah, itu sudah diketahui, misalnya, ya. Jadi, sudah mulai melakukan mapping. Jadi, sudah tahu pada jagung itu ada gen apa saja, terus masing-masing gen itu fungsinya apa? Itu sudah diketahui, misalnya. Tapi, ternyata ada salah satu sifat yang kita nggak tahu gennya itu gennya itu apa yang mengkode gen itu dan letaknya di mana kita nggak tahu macam-macam dia. Nah, kemudian ada caranya kita menggunakan genetic mapping. Jadi, genetic mapping ini adalah proses pemetaan letak gen-gen pada kromosom. Misalnya, pada jagung itu misalnya punya beberapa kromosom. Misalnya, letakkanlah punya 30 atau 40 kromosom, misalnya, ya. Nah, gen-gen itu letaknya di mana kira-kira? Itu pemetaan genetika, ya. Pemetaan genetika. Nah, kalau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu gen A yang kita misalnya gen yang kita inginkan tadi adalah gen yang memproduksi nutrisi tinggi, ya. Katakanlah vitamin A, vitamin A yang tinggi, gitu. Nah, kita nggak tahu nih gen yang yang menghasilkan vitamin A yang tinggi itu letaknya di kromosom apa, gitu. Akhirnya, menggunakan marker assisted selection. Jadi, kita kita mengidentifikasi dulu dari mohon maaf. Kita mengidentifikasi dulu hasil persilangan, ya. Jadi, disilangkan dulu. Kemudian, kita lihat kita kita lihat misalnya sifat ini tadi nutrisi yang apa namanya vitamin A-nya tinggi ini tadi karena itu selalu bersama dengan kernel, ukuran kernel atau ukuran biji jagung yang tinggi eh, yang maaf yang besar. Jadi, basit ini hasilnya hampir selalu bersamaan. Nah, kalau kita tahu ini dan bisa kita observasi dari apa namanya persilangan konvensional tadi, ini bisa kita simpulkan bahwa dua gen ini letaknya berdekatan. Nah, syukurnya adalah gen yang gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ukuran biji jagung yang besar itu kita tahu kita tahu gen apa letaknya di mana. gitu, jadi kita bisa membuat chromosome mapping tadi oh, kira-kira letaknya di mana yang menghasilkan apa namanya vitamin A yang tinggi gen yang menghasilkan vitamin A yang tinggi ini letaknya di mana relatif dengan gen yang menghasilkan ukuran kernel jagung yang besar seperti itu. Karena mereka setelah kita observasi hasil persilangannya ternyata mereka hampir selalu diperlukan secara bersama. Itu kalau kita melakukan marker assisted selection. kemudian kita melakukan juga genetic modification genetic modification itu adalah kita nggak peduli ini spesiesnya sama atau nggak jadi kayak teman-teman kalau nanti apa namanya google ya coba lihat golden rice golden rice itu adalah usaha manusia untuk menghasilkan beras dengan vitamin A yang tinggi dengan beta carotene yang tinggi kenapa karena jadi apa ya ada satu grup peneliti yang mereka melihat dari tabel tabelnya WHO atau UNESCO seperti itu jadi daerah-daerah mana saja yang mereka mengalami masyarakatnya itu mengalami defisiensi vitamin A yang sangat parah misalnya di Afrika Utara didapatkan bahwa area Afrika Utara merah semua berarti sebagian besar dari penduduknya terutama anak-anaknya mereka defisiensi vitamin A kayak gitu nah segeru peneliti ini sekelompok peneliti ini ini ingin menghasilkan beras yang dia mempunyai kandungan vitamin A yang tinggi atau beta carotene yang tinggi kenapa? karena beras disana mudah jadinya dia ingin menghasilkan beras yang seperti itu bukan bukan daging karena kalau daging terus bukan misalnya sagu atau gandung karena disana susah jadi yang paling gampang adalah paling gampang aksesnya adalah mendapatkan beras sehingga mereka ingin memodifikasi beras ini itu namanya golden rice golden rice 1 sama golden rice 2 caranya gimana mereka ini mengidentifikasi beta carotene tinggi dari suatu tanaman kayak itu nah gen pada tanaman itu kemudian diisolasi dan ditransfer ke padi sehingga padi ini nantinya akan menghasilkan apa namanya padi dengan kandungan beta carotene yang tinggi jadi warnanya kuning sekali ya gitu itu kalau genetic modification atau rekayasa genetika ya kemudian ada juga yang mutation breeding mutation breeding ini adalah ini cara paling rendah disini menurut saya dan ini sepertinya tidak di approve oleh FDA ya atau kalau di kita ini BPOM kayak gitu karena apa karena misalnya kita pengen kita pengen mencari bibit unggul terus kita cari biji padi misalnya kita ngomongin padi ya jagung deh terserah mau biji apa nah terus biji itu diradiasi diradiasi supaya menghasilkan mutasi tapi kan mutasinya kita nggak tahu yang mana karena mutasinya random kita nggak bisa apa ya kita tidak bisa nyetir atau membuat rencana mutasinya mau dikit apa nggak bisa karena yang diradiasi ini seluruh bijinya sehingga semua gen yang ada dalam biji itu itu akan mengarahkan terekspos atau akan dikatakan oleh radiasi sehingga maka aja gen dalam biji itu itu bisa mengalami mutasi nah jadi kalau yang mutation breeding ini random banget jadi nanti setelah di selesai setelah diradiasi radiasi mungkin ditanam dilihat kembuhannya seperti apa radiasi yang segini atau radiasi menggunakan kasenek ini nanti kembuhannya seperti apa kayak gitu jadi ini ini random banget kalau yang mutation breeding yang paling menjanjikan itu adalah genetic modification ini karena genetic modification ini kita sudah mengenal ini ya teknologi rekombinan keusudian mereka yang genetika dan ini yang sering digunakan sampai sekarang jadi kalau kita mau melakukan pemulihaan tanaman kita biasanya menggunakan genetic modification kemudian tadi saya bilang ada pedigree ya teman-teman nah pedigree ini adalah silah-silah keluarga ini teman-teman kenal siapa terkenal ya jadi ini apa namanya sekitaran abad 19 ini adalah Ratu Victoria dari UK Ratu Victoria itu yang terkenal kalau apa ya kalian baca apa namanya pultu-pultu kontemporer itu era Victoria gitu era Victoria itu asalnya dari ini Ratu Victoria ini nah Ratu Victoria ini menikah dengan Pangeran Amir hasilnya hasil hasilnya kayak gini jadi Ratu Victoria tadi ini menikah dengan Pangeran Albert saat itu tidak diketahui ya bahwa Ratu Victoria ini ternyata merupakan seorang carrier hemofilia hemofilia B jadi Ratu apa namanya Ratu Victoria ini ternyata carrier hemofilia B terus beliau menikah dengan Pangeran Albert dan beliau menghasilkan putri Victoria yang diduga ini tidak tahu ya diduga yang kuning ini berarti diduga benar saya jelaskan dulu pedigree pedigree ini adalah kalau yang kotak ini berarti laki-laki lingkaran perempuan kalau tidak ada arsiran hitamnya berarti normal jadi tidak membawa gen tidak membawa gen yang rusak atau gen yang menyebabkan penyakit kemudian kalau yang kotaknya diarsir hitam semua ini berarti laki-laki ini ter apa ya terpapar hemofilia jadi dia mempunyai penyakit hemofilia bukan carrier tapi dia menderita hemofilia sedangkan kalau perempuan untuk penyakit hemofilia dia cuma bisa carrier dia apa namanya disini dia carrier artinya ini setengah ya kalau diarsirnya cuma setengah berarti dia carrier perempuan terus kalau arsirannya kuning ini berarti dia diduga carrier jadi belum jelas apakah carrier atau tidak kenapa tidak jelas ini bagaimana sudah meninggal bagaimana mau mau menelusurnya jadi ini dugaannya carrier kalau yang ini ini sudah diketahui jelas carrier oke nah sekarang kita lihat pedigree yang disini adalah pangeran Albert dia kota putih ya berarti laki-laki normal kemudian Ratu Victor ini perempuan lingkaran dengan arsiran setengah hitam berarti dia carrier nah mereka menikah ini punya anak setidaknya ini tidak lengkap sepertinya ini ada satu dua tiga empat lima enam punya enam anak dari enam anak ini dia punya dua anak laki-laki Raja Edward VII sama Leopold Duke of Albany ini ternyata dia menderita hemofilia B menderita hemofilia B kemudian kemudian kita lihat ada apa namanya maaf putri Alice dari Hese ini dia carrier kemudian Beatrice putri Beatrice ini juga carrier kemudian kalau putri Victoria ini dia diduga carrier kalau ini tidak diketahui perempuan tapi tidak diketahui namanya begitu terus habis itu ternyata yang Alice of Hese ini ini dia menikah ini tidak tahu menikahnya dengan siapa kemudian melahirkan pangeran-pangeran yang lain kita lihat ada pangeran ini ada putri ada kedua putri ini ini kita tidak tahu namanya terus ini ada putri yang kita ketahui namanya namanya Irid kemudian menikah dengan Prince Henry kemudian ada apa namanya putri Alice namanya dia karir menikah dengan Saint Nicholas Saint Nicholas ini adalah pangeran dari Rusia kemudian dia menghasilkan ini ya menghasilkan anak-anaknya ini ada Olga Mary Alexis dan seterusnya ada Tatiana Anastasia nah dari sini ini adalah bangsawan-bangsawan Rusia terus apa namanya ini ada Iryn kemudian Prince Henry Prince Henry ini Iryn ini menikah dengan Prince Henry dan Prince Henry ini merupakan pangeran dari Jerman dan menghasilkan ini anak-anaknya ada Waldemar Henry ini semuanya adalah bangsawan-bangsawan Jerman kemudian dari keturunannya Beatrice ini ada putri menikah dengan King Alfonso XIII dari Spanyol keturunannya ini ada Alfonso Gonzalo dan seterusnya ini adalah apa namanya bangsawan-bangsawan Spanyol kita lihat di sini keluarga dari bangsawan Inggris itu ternyata akhirnya kan keturunannya menikah dengan bangsawan Jerman bangsawan Rusia dan juga bangsawan Spanyol nah jadi dari pedigree ini kita melihat bahwa Ratu Victoria ini karena Karen hemofili ini menyebarkan hemofilia ke seluruh bangsawan-bangsawan di Eropa seperti itu jadi ini terkenal banget apa namanya terkenal banget pedigrinya karena pedigree ini yang available ya aksesnya dan waktu itu peneliti-peneliti mengenai hemofilia dan peneliti genetika ini ingin mengetahui mana sih sumbernya gitu mana sih sumbernya penyakit hemofilia yang tersebar luas ini di bangsawan-bangsawan Eropa kenapa mereka tahu dan mereka tertarik karena banyak yang meninggal bangsawan Eropa ini banyak yang meninggal kayak misalnya Duke of Leopold ini meninggal usia berapa 30-an karena jatuh jadi kalau perempuan itu pasti akan letal ya kenapa perempuan ini yang hidup ini semuanya carrier karena kenapa perempuan ini kenapa perempuan ini semuanya carrier karena kalau perempuan ini dia affected kayak gini hitam semua ini pasti letal letalnya akan begitu menstruasi pasti meninggal karena akan terjadi penerahan yang tidak bisa dihentikan karena penyakitnya genetik tidak bisa dihentikan sehingga pasti akan meninggal sehingga gak ada yang perempuan itu menderita hemofilia homozygote seperti ini kalau dia menderita homozygote dia bukan carrier itu berarti dia menderita hemofilia homozygote itu gak ada yang sampai dewasa karena itu karena begitu menstruasi dia pasti akan meninggal sehingga kita lihat gak ada perempuan yang hidup dengan hemofilia yang bisa hidup dengan hemofilia itu kalau yang carrier jadi cuma membawa heterozygote membawa satu gen yang defect atau satu gen yang cacat nah tapi carrier ini kalau ketemu sama yang kalau punya anak laki-laki carrier punya anak laki-laki ini kayak gini bisa jadi kayak Duke Leopold kemudian ada Frederick William kayak gini ini semuanya akan meninggal begitu ada apa ya mereka gak meninggal mereka bisa hidup sampai dewasa bahkan mereka bisa hidup seterusnya kecuali kalau ada keselakaan misalnya kayak Leopold kayak gini keselakaan dia jatuh kemudian ada pendarahan dalam pendarahan internal yang tidak bisa dihentikan akhirnya meninggal seperti itu nah ini banyak terjadi di bangsawan-bangsawan Eropa saat itu sehingga peneliti-peneliti pada saat itu penasaran kenapa apa yang menyebabkan mereka meninggal di usia yang relatif muda terus simptomnya atau apa ya cara meninggalnya itu sama gitu loh kalau yang perempuan begitu menstruasi meninggal terus kalau yang laki-laki begitu ada kejadian misalnya kecelakaan jatuh atau seterusnya itu juga meninggal ini kenapa gitu akhirnya mereka buat pedigree ini dan ternyata setelah membuat pedigree ini ketakuan lah itu bahwa oh ternyata dirunut dari paling atas yang paling atas yang dapat mereka temukan itu adalah Ratu Victoria Ratu Victoria ini ternyata diketahui sebagai carrier seperti itu nah yang menarik adalah ini Ratu Victoria ini menyebarkan hemophilia ini di seluruh bangsawan Eropa ya Jerman, Rusia, Spanyol dan seterusnya tapi di apa namanya bangsawan Inggris sendiri hilang ini udah gak ada ini tidak tidak mereka gak ada yang punya hemophilia sampai generasinya Prince Charles Prince Charles ini bapaknya apa namanya pangeran pangeran Harry pangeran Harry pangeran William ini anaknya Prince Charles jadi sampai generasi mereka ini gak ada yang hemophilia jadi menariknya ada apa nih di sini nah dari sinilah teman-teman kita bisa belajar ini masih dipakai sampai sekarang jadi kalau kita misalnya kalau yang sekarang itu penyakit itu ya apa kakak payudara kakak payudara itu apa namanya diketahui bahwa kakak payudara itu merupakan penyakit genetik ya genetik itu bukan kalau kakak ini misterius genetik itu bukan berarti bahwa kalau ketika kita punya gennya langsung kena gitu enggak jadi kalau kita bicara kakak itu biasanya kita bicara epigenetik juga jadi apa ya kita sudah punya gen yang beresiko tapi kemudian didukung dengan gaya hidup atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung gitu sehingga gen yang tadinya ini dorman itu akhirnya jadi aktif dan menjadi kanker seperti itu jadi memang tidak semua orang yang punya histori atau punya riwayat kakak payudara itu akan akan mengalami kakak payudara tapi kita dapatkan bahwa banyak sekali pedigree yang menunjukkan bahwa kalau ada salah satu keluarga perempuan ya yang punya riwayat kakak payudara itu berarti perempuan-perempuan di dalam sila-silah ini ini semuanya beresiko jauh lebih besar karena kanker payudara seperti itu nah pedigree ini bisa digunakan sebagai tindakan preventive teman-teman jadi kalau misalnya sudah diketahui ada oh ternyata di generasi sekian atau di saudara nomor sekian dari sepupu yang kesekian itu ternyata ada yang ada yang terkena kanker payudara dan meninggal terus kita hitung tuh ada berapa jumlahnya nah ini berarti bisa menjadi tindakan preventive bahwa oh berarti perempuan-perempuan lainnya yang ada di garis keturunan ini itu beresiko besar terkena kanker payudara seperti itu sehingga bisa diambil tindakan preventive misalnya mengurangi gaya hidup tertentu yang merokok alkohol dan seterusnya kemudian apa namanya melakukan mammogram misalnya setiap 6 bulan sekali seperti itu jadi harapannya dengan melakukan mammogram 6 bulan sekali itu kalau nanti ada tanda-tanda tumbuhnya tumor itu nanti bisa langsung ditangani jadi tidak terlambat kalau tidak ada pedigree ini tindakan preventive itu tidak bisa dilakukan teman-teman karena tidak tahu sehingga pedigree ini memberikan banyak sekali informasi tentunya sangat berlebar besar ya untuk upaya penjelahan penyakit seperti itu ya sebentar presensi kemudian nah kita kembali ke ini ya kembali ke pedigree-nya Ratu Victoria ini Ratu Victoria ini semuanya ini karena hemofilia B kan hemofilia ada 3 ya ada A, B, J nah masing-masing ini beda di clotting factor atau apa ya faktor-faktor yang akan menyebabkan pembekuan darah itu kalau yang terjadi di Ratu Victoria dan juga di ini semua yang kena ini ini adalah hemofilia tipe B ini adalah kecacatan pada faktor 9 kecacatan pada faktor 9 jadi ada banyak faktor pembekuan darah nah kalau yang hemofilia B ini kecacatan di faktor 9 terus kalau hemofilia A ini ada di faktor 8 kemudian kalau hemofilia C itu ada di faktor 11 gitu jadi yang ada 3 ada 3 tipe hemofilia ya A, B, C kalau yang A itu adalah kecacatan pada faktor pembekuan darah nomor 8 kalau yang hemofilia B itu adalah faktor yang rusak adalah faktor pembekuan darah nomor 9 lalu yang hemofilia C itu yang rusak adalah faktor pembekuan darah nomor 11 oke terus kita lanjut lagi di sitologi nah tadi saya bilang sitologi atau sitogenetik ya jadi kita bisa belajar banyak dari kita bisa belajar banyak ilmu genetika gitu ya dengan melihat sitoplasma sel apa yang bisa kita lihat kromosom ya jadi kita bisa melakukan karyotyping karyotyping ini adalah proses untuk melihat susunan kromosom pada suatu individu gitu nah yang disini kita membedakan nih gimana kromosom yang sehat laki-laki jadi kromosom yang normal laki-laki ini ada 23 pasang kromosom ya 22 pasang kromosom terus koma SI menunjukkan bahwa ini kromosom seks laki-laki yang ini yang dari nomor 1 sampai 22 ini ada adalah apa namanya kromosom ya jadi ini kromosom kemudian yang XY ini adalah kromosom seks nah terus kita bandingkan dengan yang mengalami sindrom Edwards dengan yang mengalami sindrom Edwards ternyata ada trisomi trisomi itu adalah kondisi dimana kromosom yang seharusnya dimasih pasang berarti ada 2 kromatid itu ternyata ada 3 kromatid ada di kromosom nomor 18 kromosom nomor 18 ini ada trisomi sehingga menyebabkan sindrom Edwards kemudian kita lihat di patau sindrom patau sindrom ini adalah ini dulu kayaknya pernah apa ya pernah viral di instagram ya siapa ya selebgram itu sempat anaknya terus di apa ya adam fabumi mungkin teman-teman pernah denger ya dulu sempat viral adam fabumi ini akhirnya meninggal karena bayi ini ini mengalami sindrom patau jadi ada trisomi di kromosom nomor 13 tadi ya trisomi itu ada 3 kromatid padahal seharusnya cuma 2 kromatid ini ada di trisomi 13 kemudian ada sindrom Nevalter ini juga ada trisomi ini ada trisomi tapi di kromosom sexnya nah yang kayak gini ini biasanya ini ya apa ya yang kayak gini ini seringnya diturunkan teman-teman karena kalau kromosom sex berarti ini yang rusak ini dari germinal memang dari padahal kan manusia itu lahir dari apa namanya manusia itu bisa ada karena ada perpanduannya ada fertilisasi dari sperma dan sel telur nah kalau gen pada sperma ini dan gen pada sel telur ini sudah rusak dan defect ini yang biasanya gak bisa disemukan kayak gitu jadi ini lebih apa ya lebih sifir ya lebih parah daripada kelainan genetik yang di autosom di kromosom di kromosom autosom jadi kromosom somatik gitu ini juga ada lagi down syndrome ini down syndrome itu berarti ada trisomi di kromosom nomor 21 jadi yang seharusnya cuma 2 begini jadi ada 3 ini contohnya kalau bagaimana kita belajar genetika melalui karyotyping karyotyping terlihatnya melalui dari sitologi seperti itu terus ada lagi analisis biokimia analisis biokimia ini sebenarnya kita ingin melihat aktivitas protein atau enzim tertentu yang dia dikode oleh gen tertentu misalnya seperti ini kita ingin mengetahui gimana sih aktivitas protein kata kena siklin D2 siklin D2 itu merupakan suatu protein yang sering sekali diekspresikan pada sel kanker karena siklin D2 ini merupakan protein yang pro-proliferation artinya ini protein yang mendukung proliferasi atau perbanyakan sel dan kita tahu yang namanya kanker dan tumor itu perbanyakan selnya tidak terkontrol sehingga hipotesisnya adalah bahwa sel-sel kanker itu akan mengekspresikan atau menghasilkan banyak sekali protein siklin D2 seperti itu caranya bagaimana kita tahu level ekspresinya dengan menguji secara biokimia apa yang digunakan yang digunakan kita bisa uji ELISA bisa uji apa namanya RT-PCR untuk melihat level ekspresinya kalau melihat apa protein yang dihasilkan kita bisa pakai ELISA tapi kalau kita cuma lihat level ekspresi dari gen tersebut berarti kita lihat dari mRNA-nya ini kita lihat pakai RT-PCR seperti itu itu adalah contoh analisis biokimia untuk mempelajari genetika begitu kemudian selanjutnya ini breakout room-nya teman-teman bisa atau mungkin saya catat ya bisa dicatat ini teman-teman atau di screenshot dulu silahkan saya mau kembali ke ini saya mau end screen sudah ya sudah sudah oke saya mau kembali ke sini stop presenting oke sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke tugas saya kok berhibat ya ada ini panik ada pertanyaan mengenai tadi gak ada pertanyaan udah jelas udah saya merasa bening-bening menjelaskannya tadi ibu izin saya mau tanya boleh ibu maaf boleh dijelasin lagi enggak bu yang ada edward sindrom yang kayak gitu tadi masih kurang ngerti soalnya dijelaskannya gimana dijelaskan mengenai penyakitnya apa dijelaskan mengenai kelainan kromosomnya yang kelainan kromosomnya bu oke makasih bu ya sama-sama oke jadi ini yang teman-teman lihat ini kan bentuk kromosom kita normal laki-laki itu seperti ini kalau perempuan berarti X-nya EG-nya tinggal hilangin aja ganti X jadi kalau nulisnya tuh misalnya laki-laki tuh berarti dua-dua X-Y kayak gini oh berarti ini laki-laki kalau dua-dua X-X oh ini berarti perempuan kalian udah tahu X-X-X-Y ya kromosom X udah pernah tahu belum sudah bu sudah ya jadi kalau X-Y itu menunjukkan nulisnya laki-laki ya karena kromosom Y ini yang punya cuma laki-laki terus ada kromosom X kromosom X ini kalau double X ini berarti yang punya perempuan itu sebabnya teman-teman kalau nanti penyakit nanti kita juga belajar jadi yang namanya X-linked jadi penyakit-penyakit yang hanya terjadi di kromosom X itu bagaimana nanti keturunannya bagaimana mode pewarisan sifatnya seperti itu nanti kita belajar juga hubungannya dengan X-Y dan X-X ini kalau penyakitnya itu hanya ada di kromosom Y itu contohnya apa ya jarang sih tapi ada saya kemarin lupa sempat baca kalau penyakitnya itu atau defect atau cacatan genetik itu cuma ada di kromosom Y ini berarti hanya akan diturunkan di anak-anak lakinya jadi kalau perempuan nggak akan pernah terpengaruh dengan ini tapi kalau kromosom X ini bisa laki-laki dan perempuan nah kalau penyakitnya ini apa namanya dominan ya jadi X-linked dominan jadi satu alel aja itu sudah bisa menyebabkan penyakit ini biasanya letal di laki-laki kenapa letal? karena laki-laki cuma punya satu kromosom X gitu ya tapi kalau penyakitnya ini apa namanya resesif kalau penyakitnya resesif berarti ini nggak salah dia mungkin akan menderita penyakit itu tapi tidak parah tidak letal tidak menyebabkan kematian tapi kalau penyakit X-linkednya ini resesif itu berarti kalau perempuan dia nggak masalah ya kalau cuma kena di salah satu kromosomnya aja tapi kalau dua-duanya kena ini baru baru letal kalau nanti penyakitnya itu dominan X-linked tapi dominan itu berarti kalau yang kena perempuan itu bisa jadi perempuan itu cuma jadi carrier atau dia nggak carrier dia terpapar tapi masih apa ya masih bisa hidup ya masih bisa berfungsi baik masih punya kualitas yang baik karena dia punya kromosom X-1 lagi yang normal semoga bisa diikuti ya kalau laki-laki itu nggak bisa kalau nanti penyakitnya ternyata adalah dominan X-linked itu kalau laki-laki sudah tidak ada harapan hidup tapi kalau perempuan masih bisa karena dia punya kromosom X-1 oke kembali lagi jadi tadi yang ditanyakan Mbak Sasa Bila itu mengenai ini ya Edward Syndrome atau Patau atau Klinefelter jadi tiap manusia itu kan punya 23 pasang kromosom tapi satu kromosomnya adalah kromosom sex sedangkan yang ini adalah kromosom somatik yang somatik atau autosom ya yang 22 nah masing-masing kromosom itu hanya boleh ada dua kromatit jadi kromosom itu satu kromosom itu terdiri dari dua kromatit ini misalnya saya lihat saya tunjukkan di kromosom satu ya di kromosom satu ini ada dua kromatit yang satunya ini satunya ini nah semuanya berlaku seperti itu jadi tidak boleh yang namanya satu kromosom itu kok punya tiga kromatit atau lagi empat kromatit itu tidak boleh kenapa terjadi demikian itu karena ada apa ya kesalahan saat melakukan pemisahan jadi nanti pada proses apa namanya pada proses mitosis pada proses mitosis itu ketika ada segregasi teman-teman jadi akan ada proses dimana nanti kromosom-kromosom ini ini akan ditarik ke kedua kutub nah ternyata pada saat penarikan di kedua kutub ini ini ada masalah sehingga salah satu apa namanya salah satu sel itu punya maaf salah satu sel itu nanti jadi punya tiga kromosom sedangkan salah satu yang satunya ini di kromosom nomor 13 ini cuma punya satu jadi seharusnya ini kromosom ini jadi ada yang double jadi kromosom 13 ini harusnya kan nanti kalau sudah di copy gennya itu berarti kan ada empat ya ada empat kromatit di kromosom 14 nah seharusnya nanti empat kromatit itu terpisah jadi di dua sel ini terpisah seperti ini tapi yang terjadi ketika pemisahan itu begini jadi ini cuma punya yang satu sel satu sel hasil mitosisnya itu cuma punya satu kromosom 13 maaf satu kromatit yang nomor 13 sedangkan yang tiga kromatitnya itu di sel di sel satunya gitu sehingga terjadi seperti ini trisomi yang mana ini berbahaya itu tadi ya karena apa namanya menyebabkan sindrom ini tadi banyak sekali sih trisomi ini dapat tahu Edward Nelikartas Down Syndrome itu semuanya karena trisomi seperti itu Mbak Salsabila menjawab atau tidak menjawab halo Mbak Salsabila ya Bu apakah penjelasannya menjawab atau tidak menjawab ya Bu terjawab Bu jadi jadi pas dia mau ngelepas ibaratnya jadi kalau misalnya dia mau ngelepas itu dia nggak jadi ngelepas gitu ya Bu ya ya saya tunjukkan ini ya gambarnya biar teman-teman dapat maksud saya sedar terima kasih Terima kasih. 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 Nah, terjadinya adalah pada saat meiosis, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman nanti coba belajar itu ya, coba belajar apa siklus pembelahan sel atau siklus sel, nanti ada meiosis 1, meiosis 2, seperti itu. Kemudian ada mitosis, teman-teman, teman-teman, teman-teman silakan belajar itu. Nah, jadi kelainan belajar itu ya, teman-teman di sebelah Siklus pembelahan selanjutkan terjadi meiosis 1, kemudian terjadi meiosis 1, ini terbelah sempurna ya, jadi ketika terjadi meiosis 1, berarti kedua kromosom ini akan tertarik pada saat anafase akan tertarik di kedua kutub, kutub sini sama kutub sini, di sini, di meiosis I. Kemudian nanti di meiosis II, dia akan membelah menjadi dua sel. Dia akan membelah menjadi dua sel. Nah, masing-masing sel ini akan mendapatkan dua kromosom dari meiosis I. Dua kromosom ini, dua kromosom ini, ini apa namanya, maaf, dua kromosom, dua kromosom, jadi empat kromatit ya. Kalau di sini ini masih ada delapan kromatit. Nah, delapan kromatit ini di meiosis II, ini dibagi ke dua sel, sehingga masing-masing sel ini punya empat kromatit saja. Nah, kemudian di gametogenesis ini, yang tadinya punya empat kromatit ini, ini akan menjadi dua sel lagi, masing-masing nanti akan punya dua kromatit, jadi dari delapan ke empat, terus dua. Nah, ini namanya sel haploid ya, jadi ini sel gamet, harusnya normalnya begini. Sel gamet itu harusnya dia haploid, cuma ada dua kromatit seperti ini. Tapi, bisa terjadi non-disjunction di meiosis I. Apa yang terjadi? Ketika terjadi non-disjunction, itu yang seharusnya, apa namanya, dua kromosom ini seharusnya tertarik di fase anafase, itu tertarik di kedua kutub yang berlawanan, dia enggak. Jadi, ini kan seharusnya kromosom, satu kromosomnya ini harusnya ke kutub yang kesebelah sini. Satunya kesebelah sini, jadi satu ke kanan, satu ke kiri, harusnya gitu. Tapi ternyata dia semua tertarik ke sebelah kiri, di meiosis I. Sehingga hasilnya bagaimana di meiosis II? Meiosis II yang seharusnya cuma punya empat kromatit, dia jadi punya enam kromatit, teman-teman. Nah, untuk yang sel pertama, sel yang kedua, dia yang seharusnya punya empat kromatit, jadi punya dua kromatit saja. Itu karena di meiosis I sudah terjadi gagal berpisah ya. Kalau non-disjunction itu gagal berpisah ya. Nah, terus ini kan di meiosis II. Di meiosis II nanti ada masa gametogenesis. Nah, gametogenesis ini kan berarti tiap sel ini akan menjadi dua anakan sel. Ini juga jadi dua anakan sel. Nah, yang sel pertama, ini karena dia punya enam kromatit, otomatis dia akan menjadikan sel anakannya ini punya tiga kromatit. Sedangkan yang sel ini, yang harusnya punya empat kromatit, dia kan cuma punya dua kromatit. Jadi kromatitnya cuma dibagi dua ke dua sel. Jadi yang seharusnya punya dua kromatit, dia punya satu kromatit. Akhirnya sel anakannya ini, sel gametnya ini, dia punya, apa namanya, yang sini N plus satu. Jadi yang seharusnya cuma dua ya, N itu dua ya. Harusnya cuma dua, itu dia ketambahan satu, jadi N plus satu. Sedangkan yang ini, yang harusnya dua, dia cuma punya satu, sehingga N minus satu. Ini yang terjadi kalau non-disjunction di meiosis I. Kemudian ini yang terjadi, kalau non-disjunctionnya itu terjadi di meiosis II. Oke, jadi di meiosis I, oke, dia bisa berpisah sempurna ya. Jadi dari, apa namanya, delapan, dari empat kromosom, dua kromosom ke kiri, dua kromosom ke kanan. Oke. Kemudian di meiosis II, ini kan harusnya menurunkan empat kromatit ya. Empat kromatit di sel anakan I, empat kromatit di sel anakan II. Bisa sih, oke, enggak masalah. Tapi ternyata pas anafase di meiosis II, itu terjadi gagal berpisah lagi. Non-disjunction. Jadi yang seharusnya tadi kromatitnya ini, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ini dua-duanya ke kiri semua. Sehingga yang satu jadi, sehingga set anakannya jadi N plus satu. Sedangkan yang ini N minus satu, karena dia cuma punya satu kromatit. Sedangkan kalau yang ini normal. Jadi, apa namanya, penyakit itu tadi, Down syndrome, atau Patau, atau Clevelter, atau Edward, itu terjadinya macam-macam. Bisa di meiosis I, bisa di meiosis II. Saya kurang tahu nanti tahunya gimana ya. Apakah di meiosis I atau meiosis II ini saya belum membaca. Tapi yang jelas tadi secara umum, kalau terjadi trisomi, itu bisa jadi di meiosis I dan meiosis II. Sehingga ini tadi, yang seharusnya bisa menghasilkan gamet-gamet haploid, dia jadi triploid ini kan. Jadi jumlahnya tiga gitu, triploid. Ini juga triploid, yang ini malah minus ya, yang seharusnya N malah jadi N minus satu. Ini gimana? Setengah gitu ya. Gitu, Mbak Sasabila. Apakah menjelaskan atau belum menjelaskan? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini, Sami-Sami. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita quiz dulu ya, teman-teman. Saya kirimkan link-nya. Siapa yang teriakan? Ada. Saya kirimkan link-nya di chat. Tunggu bentar. Kok internetnya jelek ya? Oke. Sebentar, teman-teman. Indihome saya kayaknya ada masalah deh. Saya kirim lewat grup WA aja ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Iya, Ibu. Dan-teman. That's right, cuz-10. nit- Sudah masuk ya teman-teman silahkan dimulai ya Eh belum sebentar baru tiga yang join tunggu Terima kasih 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 Di screenshot ya Ini mulai dari Dicatat ya Dari presensi 1 sampai presensi 12 ya Mbak Windy Dari Zana sampai Windy Itu kelompok 1 Terus dari Latifah Sampai Nur Hikmah Itu kelompok 2 Berarti kelompok 1 Ada Zana Pandya Pratisara Ada Anissa Nur Rahim Ada Ahmad Fauzan Maaf Bu Ini nanti Absennya itu di share Atau ini saya nulis Zana sampai Windy kelompok 1 Kayak gitu Nulis Zana sampai Windy kelompok 1 Kalian hafal gak presensinya Gak hafal Kalau presensi kelas Sama presensi yang Mata kuliah Mata kuliah Beda Iya emang Gak tau ya Berarti ya udah saya share aja Kalau gitu ya Iya Tunggu Ini mana Anissa Tanya Ini kelas Kelas Oke kelas Kelas A Kelas A Saya kirim di Whatsapp Tunggu ya Tunggu ya Terus kelas B Kelas A udah dapet belum? Udah dapet namanya ya Udah bisa kah dapetnya? Ya Allah Udah Baca di Lepuk Ya Allah Tolonglah Udah nih USB Udah nih kalo Kuliah internetnya kayak gini Ya Allah Senti USB USB Senti Terima kasih. 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 Oh, ikhlas B2 ya? Iya, Bu, benar. Jadi sama. Bentar, saya, saya, apa, saya bikinin di ini aja, kelas, bentar ya, kelas A, saya copyin. Kelas A1. Terus, kelas A2. Oke, terus B1, sebentar. Oke, terus B2, tunggu, saya buatin. Ini B2. Oke, terus B2. Oke, terus B2. Ini B2. Sudah masuk ya linknya ke grup WhatsApp masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, nah, silakan, sekak, dari jam berapa nih? 10 lebih 10, silakan sudah masing-masing sudah bergabung di, ano ya, di breakout room-nya masing-masing ya. Nanti saya cek satu-satu, diselesaikan sebisanya sampai 10.20. Oke? Silakan join, teman-teman. Yang di sini saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati 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 selamat menikmati